Sedara warga desa Karimunting, kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, mengolah sampah limbah menjadi pupuk kompos bernilai ekonomi dengan harga terjangkau untuk petani. Olahan sampah limbah tersebut juga berhasil menyerap lepangan kerja bagi warga setempat. Sampah baik organik maupun non-organik selama ini hanya dibuang sebagai limbah. Pembuangan limbah tersebut bukan hanya menimbulkan permasalahan lingkungan, bahkan persoalan sosial. Namun tidak bagi warga di desa Karimunting, kecamatan Sungai Raya Kepulauan. Warga setempat yang tergabung dalam kelompok UMKM berhasil memanfaatkan sampah limbah menjadi barang bernilai ekonomis. Sampah limbah diolah menjadi pupuk kompos NPK semi dan non-organik. Penggagas pupuk olahan sampah limbah, Wahyu Setiawan menjelaskan bahan-bahan limbah yang diolah menjadi pupuk seperti batang pisang dan kotoran ayam. Ide yang melatar belakangi sehingga timbul ide mengolah sampah limbah selama ini banyak petani masih sulit mendapatkan pupuk walaupun ada namun harga yang mahal. Bahan-bahan alami terutama bahan-bahan yang memang limbah, limbah yang banyak di sekitar lingkungan yang coba kita manfaatkan untuk menjadi sebuah pupuk dan itu bermanfaat bagi para petani. Wahyu memaparkan untuk kemasan 5 kg pupuk kompos hasil olahan limbah dibanderol dengan harga 40 ribu rupiah. Kemasan 10 kg dihargai 60 ribu rupiah. Dan dari olahan sampah limbah, kelompok UMKM ini mampu merauk omset 5 sampai 6 juta per bulan.